Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah ruang di SMP Negeri 1 Ceper, Kelaten, Jawa Tengah terbakar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum rembet ke sejumlah ruang kelas lainnya. Musibah kebakaran menimpa sejumlah ruang di SMP Negeri 1 Ceper, Kelaten, Jawa Tengah. Sekira dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkap, Kelaten dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Petugas berusaha keras untuk memadamkan api yang sebelumnya telah membakar tiga ruangan, masing-masing ruang kepala sekolah, gudang yang berada di bagian belakang gedung sekolah, serta kamar mandi sekolah. Beruntung api berhasil dipadamkan setengah jam sebelum sempat merembet ke ruang kelas di sekolah tersebut. Diduga sumber api berasal dari ruang bagian belakang yang merupakan gudang alat tulis dan merembet ke ruang kepala sekolah dan kamar mandi. Meski demikian belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting arus listrik. Pertama dari belakang, ada yang tahu dari situ, paling belakang. Jadi ruangan paling belakang. Kalau laporan kebakaran, untuk 20 puluh ke dalam belakang. Di sana posisi saya ada di jalan, untuk 20 puluh kita bisa berjumpa laporan. Kemudian saya lalu berjumpa ke lokasi SMP satu. Yang terbakar ini ya, lokasi mana ini Pak? Lokasi SMP satu CBA. Apa yang hasil evaluasi yang terbakar apa saja Pak? Di ruang sekolah, kemudian sebagian ruang asib, dan perusahaan. Untuk kerugian kira-kira berapa ya Pak? Untuk kerugian belum bisa kita berkirakan. Penyebab kebakaran sendiri apa Pak? Untuk penyebab kebakaran, sumber dari yang mengetahui awal tadi adalah contracting. Awal-awal dari negeri padang, kemudian penyalahan lagi ada penyalahanan. Oh, contracting ya Pak? Sejumlah guru dibantu siswa berupaya memindahkan barang-barang serta dokumen ke lokasi yang aman. Hal ini dilakukan karena gedung sekolah akan tetap dibuka seperti biasa. Dari Klaten, Saiful FNDI News, melaporkan.